Pandemi COVID-19 tak menjadi penghalang untuk berkreasi. Sebuah komunitas film di Banda Aceh malah menggelar pelatihan menjadi sutradara dan produser film, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para remaja ini bersiap terjun ke lapangan untuk merampungkan cerita, agar jadi sebuah tontonan. Berbekal pelatihan singkat, mereka pun tak canggung menenteng tripod dan kamera untuk merekam berbagai objek. Pelatihan kamerawan dan sutradara ini digagas oleh Aceh Documentary Community atau ADC, sebuah komunitas film dokumenter di Banda Aceh. Mereka memberi pelajaran penguasaan kamera, merekam adegan, serta melakoni peran agar bisa dirangkai menjadi sebuah tontonan yang menarik. Peminat film yang umumnya para generasi milenial ini penuh semangat mendapatkan pelatihan langsung di lapangan. Beberapa kru ADC pun terlibat aktif mengajarkan teknik pengambilan gambar, hingga merangkai cerita sampai merangkum gambar. In-house training ADC Junior 2021 ini diikuti para pelajar sejumlah sekolah di Aceh. 20 siswa yang terbagi dalam 10 tim mendapatkan pembekalan cara pembuatan film secara khusus. Mulai hilang gitu di tengah-tengah masyarakat Aceh, makanya kami berharap dengan kita bikin kegiatan perfilman lewat Aceh Documentary ini, kita bisa mengembalikan lagi pengalaman cinema bagi masyarakat, dan juga pastinya kita mengedukasi kalau ada sebuah medium film, yaitu film dokumenter, yang mana medium ini tidak hanya bicara hiburan, kita juga pengen edukasi masyarakat bahwa film dokumenter juga bisa menstimul perubahan. Selain merekam visual, mereka juga diajarkan editing, hingga film tersebut layak ditampilkan. Angel Della, salah seorang peserta, mengaku ikut pelatihan ADC agar bisa menghadirkan berbagai masalah dan tema di sekitar tempat tinggalnya dalam sebuah layar. Saya juga sebagai remaja, sebagai remaja Sebulus Salam, khususnya saya melihat bahwa di kota Sebulus Salam itu banyak sekali banyak sekali masalah-masalah yang harus saya sebagai anak muda untuk membantu mereka dengan cara ini, karena dengan cara ini saya bisa membantu mereka, dengan cara memvisualkan mereka. Peserta terlihat antusias dengan kegiatan pelatihan ini. Mereka berharap mampu mengembangkan hasil pelatihan, hingga bisa menghasilkan karya film yang berkualitas. Aldirani melaporkan dari Kota Banda Aceh.